Sedayu Indocity, atau biasa disebut PIK 2, merupakan proyek seluas 2.650 hektare yang ditargetkan menjadi kota mandiri di utara Jakarta, yang akan berisi beragam fasilitas dan infrastruktur modern. PIK 2 dirancang oleh beragam konsultan kelas internasional, dan pembangunannya dikerjakan secara profesional untuk menghasilkan kualitas terbaik bagi customer setiap PIK 2. Berikut ini, mari kita simak proses pengelolaan tanah di PIK 2. Untuk menghasilkan bangunan yang kokoh, diperlukan fondasi yang kuat pada tanah dengan daya dukung yang baik. Pembangunan di atas tanah yang tidak stabil atau tanah lunak tanpa melakukan metode-metode perbaikan tanah akan menghasilkan bangunan dengan kualitas yang buruk, contohnya bangunan yang retak akibat penurunan muka tanah. Untuk itu, dalam pembangunan sejumlah infrastruktur di PIK 2, seperti danau, sungai, jalan, area perumahan, dan jembatan, digunakan teknologi Vacuum Consolidation Method atau VCM atau teknologi prapembebanan vakum, sebuah teknologi modern di bidang konstruksi yang juga diterapkan pada pembangunan di Changi Airport, Terminal 5. Teknologi ini memberikan solusi pemadatan tanah dalam waktu yang relatif singkat dengan cara menurunkan kadar air dan udara dari dalam tanah sehingga tanah akan terpadatkan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut ini adalah proses pengelolaan tanah dengan teknologi Vacuum. Pemasangan Vertical Drain Pada tahap awal, area lahan akan dipasangi vertical drain. Gulungan drainase vertikal akan ditanam sepanjang tanah yang lunak hingga menyentuh tanah keras. Drainase vertikal ini berfungsi sebagai jalur drainase untuk menyalurkan kadar air berlebih dari dalam tanah lunak. Pemasangan Horizontal Drain Setelah vertical drain terpasang ke dalam tanah, selanjutnya akan dipasang horizontal drain di atas permukaan tanah. Nantinya, horizontal drain akan berperan sebagai penyalur air yang keluar dari vertical drain dan menyalurkan tekanan vakum ke dalam tanah. Pemasangan Lapisan Kedap Selanjutnya, seluruh lahan akan diselimuti dengan lapisan kedap yang terdiri dari geotekstil dan geomembran. Lapisan ini berfungsi untuk membuat seluruh area konstruksi menjadi kedap air dan udara selama masa VCM atau Vacuum Consolidation Method. Pemasangan Pompa Vakum Setelah itu, pemasangan pompa khusus VCM atau Vacuum Consolidation Method akan dilakukan. Pemasangan Instrument Monitoring Selanjutnya adalah pemasangan instrumen monitoring yang akan mengukur proses penurunan tanah dan tingkat kepadatan yang telah tercapai di dalam tanah. Proses Vacuum Consolidation Setelah proses-proses di atas, proses Vacuum Consolidation pun dimulai. Pompa khusus VCM akan digunakan untuk memberikan tekanan negatif atau suction ke dalam tanah. Tekanan ini akan menyebabkan sebagian air keluar dari dalam tanah. Pada waktu yang sama, udara dari luar daerah konstruksi telah dicegah agar tidak dapat masuk mengisi rongga yang ditinggalkan oleh air tersebut sehingga menyebabkan butiran tanah bergerak memadat. Kelebihan dari teknologi ini adalah memadatkan tanah dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan menunggu proses alami yang bisa memakan waktu tahunan, hemat sumber daya atau tanah urugan, dan minim penggunaan alat berat, metode yang ramah lingkungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!